Halo hari ini aku mau bahas game God of War Ragnarok Game ini paling dinanti oleh gamer karena melanjutkan petualangan Kratos dan Atreus yang mendapatkan kunjungan dari salah satu dewa Asgard Dan jangan lupa mereka sudah tidak sabar ingin membantai para dewa tersebut yang sudah menjadi ciri khas seri God of War Oke tapi jangan kemana-mana dulu kita ngelanjut videonya setelah yang satu ini Cerita God of War Ragnarok berfokus pada petualangan Kratos Kratos dan Atreus yang harus mengunjungi setiap Nine Realms untuk mencari sebuah jawaban Namun petualangan mereka tidak bisa berjalan dengan lancar karena pasukan Asgardian sedang bersiap-siap untuk sebuah perang Yang telah diramalkan dan menyebabkan kehancuran dunia yang bernama Ragnarok Gameplay God of War Ragnarok masih mempertahankan sistem third person action Dimana pemain dapat melakukan berbagai macam serangan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kratos Sang Ghost of Sparta Kratos masih brutal seperti sebelumnya Dia dapat melakukan serangan dengan senjata seperti Leviathan X, Blade of Chaos, Guardian Shield, ataupun dengan tangan kosong Grafis God of War Ragnarok tidak perlu kalian ragukan lagi Sudah pasti developer Santa Monica Studio memberikan pemandangan yang luar biasa Mulai dari model karakter, lokasi, bahkan berbagai efek Ketika Kratos dan Atreus bertarung menghadapi musuh mereka Dari segi performa gamenya sendiri, di konsol PS5 kalian dapat menikmati God of War Ragnarok dengan sangat nyaman Nah itu tadi adalah review God of War Ragnarok Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya Sampai jumpa Jika ada pertanyaan silahkan Jika ada pertanyaan silahkan Jika ada yang terjadi, mereka tidak ingin kami di dalam This has to be it. Back to it then. Good hit, brother. Jump up!